Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya selama ini dan pola serangan yang dilakukan secara terbuka di Gereja Katedral Makassar Anda menduga ini kelompok siapa Pak? Mohon dilahir, kurang jelas Anda menduga serangan ini di latar belakangnya oleh kelompok mana Pak Asyad? Dari rangkaian perisiwa dalam bulan-bulan terakhir ini di Makassar itu kan ada penangkapan sampai 20 orang lebih 2 orang tewas dalam penangkapan dari itu terungkap pelakunya adalah GAD sudah berpayat ke ISIS dan berlatar belakang SPI Jadi Anda menduga bahwa serangan yang terjadi hari ini tidak jauh-jauh dari jaringan Jamah Asyad Ruhullah? Iya, masih jaringan itu juga Apa yang Anda catat dari serangan terbuka seperti ini ke tempat peribadatan? Tempat peribadatan itu memang sejak awal dimulainya aksi teror kalau kita masih ingat ya tahun 99-2000 kan ada serangan ke gereja di 10 kota besar serentak di Indonesia ya itu ya masih menggunakan pola-pola lama musuh yang mereka definisikan itu kafir kafir itu barat barat itu konotasinya ya agama Kristen sehingga yang jadi target selalu ya tempat ibadah agama Kristen itu Oke, kita ke Pak Nasir Sejenak, sebelum saya nanti akan kembali ke Anda Pak Pak Nasir, Anda sepakat dengan dugaan awal karena otoritas yang berwenang belum mengeluarkan siapa jaringan dibalik ini betul bahwa ini kaitannya erat dengan GAD? Anda begini saya sejak pagi tadi itu terus berpikir ya ini motifnya apa ya kenapa saat ini pereja yang pereja yang sudah menjadi sasaran mereka kemudian saya menilai juga pihak kepolisian aktif melakukan pertangkapan belakangan ini ya seperti kemarin di Jawa Timur kemarin di Sumatera Barat ya di Lampung termasuk di Makassar juga? termasuk di Makassar tetapi di Makassar itu awal Februari ya setelah Makassar kemudian itu lanjut kepada Jawa Timur dan juga kemudian Sumatera nah bedanya dari kelompok-kelompok yang ditangkap oleh pihak kepolisian ini ya kita bisa melihat bahwa yang di Makassar ini bahwa kelompok GAD ya yang di Makassar yang kemarin ini di sebelumnya Pak Asyabayi itu ya di awal Februari hampir 20 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan 2 orang kemudian tewas karena terjadi baku tema itu adalah kelompok GAD ya bahkan di antara mereka pernah juga ikut IPI yang dulu yang sama-sama juga apa namanya berbaikan kepada Abu Bakar Bagdadi ya nah tapi kelompok yang di Jawa Timur yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan juga di Sumatera Barat itu adalah kelompok Jaman Islam ya nah ini ada 2 kelompok yang berbeda nah sekarang kita lihat aksi ini terjadi di Sulawesi ya nah di Sulawesi berarti tidak jauh-jauh dari dari kelompok GAD lagi pula lagi pula ya dari apa yang saya pahami kelompok GAD ini adalah supporters dari kelompok MIT ya menjadi Indonesia Timur ya dan ditambah lagi aparat kepolisian dan tentara saat ini memberi cukup tekanan kepada kelompok MIT ya nah saya melihat selalunya kelompok-kelompok ini melakukan aksi itu karena membalas ya karena membalas seperti seperti yang terjadi pada tahun 2000 ya itu karena membalas kepada pihak Kristen di Ambon tapi kelompok itu adalah kelompok Jaman Islam ya pada tahun 2000 nah sedangkan yang sekarang ini karena kelompok GAD yang disituasi ini adalah afiliasi ataupun mendukung kelompok MIT maka mereka juga kemudian arahnya sama yaitu ingin membalas dendam terhadap pihak Kristen ya saya saya tidak mau maksudnya ini dianggap sebagai sarah ya tetapi ini fakta yang terjadi ya faktanya kenapa MIT masih ada dan saya masih mendengar diantara orang-orang yang dulunya pernah terlibat dalam kelompok di Boso masih merasa tidak puas hati diantara mereka dan masih bahwa masih belum adil oleh pemerintah kenapa dulu kita kurbannya banyak kenapa sekarang kemudian dihentikan itu suara-suara tersebut itu masih terus ada belakang ini Pak Nasir kalau disebutkan motifnya balas dendam dan sasarannya adalah umat beragama dalam hal ini adalah umat dan siapapun yang ada di Gerinja Katedral Makassar mengapa tidak seperti serangan-serangan sebelumnya kita lihatkan yang diserang adalah markas-markas kepolisian ataupun aparat nah ini dia bedanya ya bedanya bedanya orang kelompok di Sulawesi dengan kelompok yang ada di Jawa Tengah ataupun tempat yang lain kalau di daerah Jawa Tengah biarpun mereka JAD mereka mentargetkan kepolisian ya sementara kalau di Sulawesi ini masih ada rasa tidak puas hati dengan pihak Kristen itu diantar mereka masih begitu baik Pak Nasir apa saja biasanya perbedaan antara aksi-aksi yang dilakukan oleh JAD dan juga jemaah Islamiyah baik kelompok jemaah Islamiyah ya ketika waktu 2000 memang mentargetkan gereja-gereja karena ingin melakukan pebalasan terhadap konflik di Ambon tetapi kemudian berkembang mereka melakukan aksi terhadap warga jepil Amerika dan sekolah kelompok JAD kalau mereka murni orang posu tidak masuk dalam kelompok JAD dan masih punya rasa kebencian kepada orang Kristen mereka diantara mereka yang mengatakan pada saya tidak seperti Nodin Azari tetapi kami hanya mau membalas terhadap Kristen ketika mereka kemudian bergabung menjadi kelompok JAD maka yang tadinya anti Kristen ingin memusik Kristen kemudian bertambah menjadi anti pemerintah nah inilah yang saya lihat fenomena atau perkembangan yang terjadi di Sulawesi nanti nanti kita akan dalami keterangan Anda dan pemahaman Anda mengenai persoalan ini termasuk kepada Pak Anshad Pak Anshad nanti kami akan kembali kepada Anda utamanya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya dalam pengalaman ini fungsi-fungsi intelijen berjalan untuk mengantisipasi serangan ini sebetulnya agar tidak terjadi kami akan kembali kepada Anda saat lagi